Masih tentang alokasi waktu P5 Ini menjawab beberapa pertanyaan yang ingin diberikan contoh nyata Jadwal P5 baik model reguler maupun model blok Ini saya contohkan untuk kelas 1 SD Walaupun ini untuk kelas 1 tetap saja ini bisa bermanfaat Baik untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4, SMP, SMA, SMK Tetap ini bisa digunakan seperti kacuan Karena prinsip dan perhitungannya adalah sama Oke, mari kita menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan memberikan contoh perhitungan alokasi waktu P5 Sekaligus cara membuat jadwalnya Ini menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat pembelajar Sehingga teman-teman sobat pembelajar tahu jadwal realnya seperti apa Ini saya contohkan kelas 1 SD Walaupun ini contohnya hanya kelas 1 SD Tetap ini baik kelas 2, kelas 3, kelas 4, SMP, SMA, SMK tetap bisa berguna Karena cara menghitungnya dan prinsipnya itu adalah sama Oke, sekarang saya refresh kembali pengertian model blok dan model reguler dalam pelaksanaan P5 Oke, sambil dari model blok Model blok itu P5 dilaksanakan pada pekan tertentu Misal 8 pekan untuk P5 dan 28 pekan untuk intrakurikuler dalam setahun Nah, kalau model reguler itu dilaksanakan setiap pekan dalam setahun Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan lagi di sini ya Untuk model blok, pekan dalam setahun dibagi 2 Yaitu pekan untuk intrakurikuler dan pekan untuk P5 Misal saja jumlah pekan intrakurikuler untuk 28 pekan dan jumlah pekan untuk P5 8 pekan Jadi kalau model blok nanti ketika intrakurikuler 28 pekan ini contoh saja ya Maka sama sekali tidak ada kegiatan P5 Tetapi ketika ada P5 Misalkan 8 pekan, maka sama sekali tidak ada intrakurikuler Tidak ada mata pelajaran Tidak ada diajaran agama, Pancasila, Pasir Indonesia dan sebagainya Jadi full ketika masa pekannya P5 Dari hari Senin sampai hari Sabtu atau hari Jumat untuk yang 5 hari kerja itu full P5 Tidak ada lagi mata pelajaran Nah, untuk model reguler Nanti yang dipisah itu adalah JP-nya ya JP untuk intrakurikuler dan JP untuk P5 Jadi untuk model blok yang dipisah itu adalah pekan dalam setahun Kalau yang model reguler yang dipisah adalah JP dalam sepekan atau seminggu Nah, sekarang saya contohkan untuk yang kelas 1 SD ya Perhatikan kelas 1 SD Di sini ada ketentuan untuk pendidikan agama Ini 108 jam pelajaran per tahun Jadi ini alokasi per tahun Untuk pendidikan Pancasila Misalkan di sini 144 per tahun Nah, totalnya adalah 900 JP per tahun Untuk P5-nya yang ini 252 JP per tahun Kemudian untuk yang masing-masing mapel Kontribusi pendidikan agama itu 36 JP per tahun Kemudian pendidikan Pancasila 36 Kemudian bahasa Indonesia ini yang paling besar 72 JP per tahun Untuk pembuatan lokal Tidak ada kontribusi untuk P5 Nah, untuk model reguler ini kita pisah Jadi alokasinya kita pisah Untuk intra itu berapa per pekan P5 berapa per pekan Nah, untuk pendidikan agama dan budi pekerti Ini per pekan ketemu 3 3 dari mana? Gampang 108 dibagi 36 Kenapa 36? Karena alokasi waktu setahun itu sama dengan 36 minggu Atau 36 pekan Jadi untuk pendidikan agama ini 3 JP per pekan Jadi nanti ngajarnya untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti Itu 3 JP per pekan Untuk pendidikan Pancasila 4 dari mana? Ini perhatikan 144 dibagi 36 Jadi selalu dibagi 36 ya Dan yang paling besar ini Bahasa Indonesia 6 JP per pekan Dari mana? Ini 216 dibagi 36 pekan Menjadi 6 pekan Nah, dihitung semuanya Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 3 Ada yang motor lokal cuma 2 Totalnya untuk intra adalah 25 JP per pekan Nah, gitu ya Nah, sekarang untuk yang P5 Untuk yang pendidikan agama dan budi pekerti ini Kontribusinya 1 pekan Untuk P5 Pendidikan Pancasila juga 1 Eh, sorry, 1 jam Pendidikan Pancasila 1 jam Pendidikan Pancasila 1 jam Pendidikan Pancasila 2 jam Ini 72 dibagi 36 ya Kecuali memuatan lokal 0 Tidak ada kontribusi P5 Nah, perhatikan disini ya Tidak ada P5 Ini yang memuatan lokal Nah, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 Di jumlah total ketemunya adalah 7 Nah, di total 25 tambah 7 sama dengan 32 Nah, 32 bisa dari sini juga 4 tambah 5 tambah 8 Tambah 5 tambah 4 Tambah 4 tambah 2 Sama dengan 32 Nah, 25 ini dihitung dari sini 3 tambah 4 tambah 6 Tambah 4 tambah 3 Tambah 3 tambah 2 Sama dengan 25 Nah, 25 ini bisa juga dihitung dari sini 900 dibagi 36 Yang 7 ini juga bisa dari sini 252 dibagi 36 Yang 32 juga dari sini juga bisa 1.152 dibagi 36 Jadi, kalau nanti hitungannya di sini Tidak sama ketika dibagi Misalkan ya Ketika ini dibagi 36 Tidak ketemu 25 Atau 252 dibagi 36 Tidak ketemu 7 Itu berarti ada hitungan yang Yang salah ya Yang jelas ketika di jumlah dari 3, 4, 6 Ini harus sama Ketika 900 dibagi dengan 36 Kalau misalkan hitungannya tidak sama Berarti ada yang salah hitung ya Jadi, nanti dihitung dulu ya 900 dibagi 36 Ketemu 25 Maka totalnya ini harus sama 25 Kalau tidak sama Maka di sini ada yang salah Ini juga begitu Kalau misalkan ini tidak 32 Misalkan ya maka ada yang salah Nah, sekarang Untuk Ini untuk model reguler ya Jadi, untuk model reguler Nanti ini masing-masing mapel Sudah ada PN Agama 3 PN Agama 3 PN 4 26 Dan seterusnya Ini untuk intra Kemudian untuk yang model blok Dihitung dulu ya Dihitung dulu Presentasi alokasi waktu P5 Ya, dari mana 252 dibagi 152 kali 100% Sama dengan 21,8% Dari mana 252 Nah, dari sini Alokasi waktu P5 dalam setahun Sama alokasi total Dalam setahun Ketemunya adalah 21,8% Nah, kemudian dikalikan Maka banyak pekan P5 Sama dengan 21,8% Kali 36 Dari mana 36? Karena dalam setahun itu adalah 36 pekan Sehingga ketemu 7,9 pekan Bulatkan menjadi 8 pekan Ya, jadi ini untuk model blok Ya, maka untuk P5-nya Itu 8 pekan Kemudian berapa Untuk intranya Tinggal dikurangi Ya, ini Belum bisa tulis Ini tinggal dikurangi 36 kurangi 8 Adalah 28 pekan Nah, oke Sekarang saya contohkan Jadwalnya Seperti ini Nah Untuk model reguler Ya, tadi perhatikan Untuk model reguler Acuannya tadi Yang ini ya 25 JP Untuk intra 7 JP Untuk P5 Total 32 JP Nah, ini saya Buat contoh Jadwal Seperti ini ya Untuk SD Kelas 1 Itu cukup Sampai jam ke-6 ya Cukup sampai jam ke-6 Untuk yang 5 hari kerja Nah, ini saya contohkan Tadi kan P5 kan 7 ya 7 bisa ditaruh di sini Hari Senin jam terakhir 2 Hari Selasa jam terakhir 2 Rebu jam terakhir 2 Kamis jam terakhir 1 Jadi 7 Nah, 7 ini bisa kita taruh Di mana-mana Yang penting seminggunya adalah 7 JP Bisa juga taruh di sini Hari Sabtu full Ya, full misalkan Full P5 juga boleh Tinggal sisa 1 Taruh di hari Kamis Atau taruh di hari Jumat Jumat Yang penting 1 minggu Ini rutin ya Regular rutin Rutin Ada P5 Seminggunya 7 JP Nah, intranya 25 Ini sudah saya sebar Misalkan di sini 2 Ini kan 2 ya Intranya di sini 4 Maka 6 Tambah di sini 4 10 Ini 15 19 Kemudian ini 6 Ya, Sabtu 6 Maka total intra adalah 25 JP P57 JP Total adalah 32 JP Nah, hari Senin Ini upacara Misalkan 2 jam Hari Jumat Misalkan intak Sebanyak 1 jam Nah, seperti ini Jadwal model reguler Untuk kelas 1 SD Dimana total JP-nya per minggu Adalah 32 JP Nah, sekarang Bagaimana untuk yang model Blok Nah, seperti ini Tadi Model blok itu kan P5-nya itu 8 pekan ya Ini 8 pekan 4 pekan Saya taruh Di semester 1 4 pekan Saya taruh Di semester 2 Nah, kalau kelas 1 itu Kalau tidak salah Bahkan 3 sampai 4 Tema ya Anggaplah 2 tema 2 tema Per semester Maka nanti ini Untuk yang semester 1 1 tema 2 pekan 2 tema 4 pekan Yang ke semester 2 1 tema 2 pekan Sehingga 2 tema Menjadi 4 pekan Itu Yang kuning Yang kuning ini Intra Yang hijau ini adalah P5 Saya kasih kode I Jadi nanti Pekan 1 Pekan 2 Sampai Pekan ke-14 Kan 1 semester Kan 18 pekan Ya 1 tahun Itu 36 Pekan Jadi saya bagi 2 18 pekan Untuk yang Semeter 1 18 pekan Untuk semester 2 14 pekan Untuk Intra Saya kasih kode I ya I Ini Yang sudah Maksudnya Intra Kemudian Yang bawah Sikup itu I Ini adanya Artinya Intra Yang ini P5 Yang P ini Nah Artinya begini Nanti Kalau model Blok Itu ketika Waktunya Intra Ya Intra Saja Dari pekan Pertama Sampai pekan Ke-14 Tidak ada lagi P5 Jadi disana Ya Matar 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 Agama Pancasila IPA Dan sebagainya Tidak ada P5 Nah Begitu Waktunya P5 Tidak ada Pelajaran Tidak ada Pelajaran Nah Kemudian Kalau secara Nanti Detail Begini Nah Begini Nanti Ini kalau Waktunya Intra Ini pekan Intra Maka Semua Intra Disini Semua Adalah Intra Tidak ada Lagi Disini P5 Nah Ketika Waktunya Pekan P5 Semua Adalah P5 Tidak ada Lagi Mata Pelajaran Nah Nah Berapa Lokasi Waktu Yang Diminta Nah Perhatikan Yang Sini Ya Perhatikan Lagi Yang Ini Ya Nah Biar Bisa Dipahami Nah Untuk Yang Reguler Tadi Ini Kan Agamanya Kan 3 JP Kemudian Pancasila 4 JP Nah Untuk Yang Model Blok Yang Dipakai Itu Yang Ini Ya Jadi 4 JP Untuk Agama 5 JP Untuk Pancasila 8 JP Untuk Bahasa Indonesia 5 JP Untuk Matematika Jadi Untuk Model Blok Yang Dipakai Itu Ini Untuk Intra Untuk Intra Sekaligus P5 Oke Saya Kembalikan Kesini Jadi Tadi Untuk Agama Agama Itu 3 Plus 1 Sama Dengan 4 Maka Nanti Ketika Waktunya Ketika Waktunya Intra Maka Agama Agama Ngajarnya 4 JP Bukan 3 JP Bahasa Ini Saya Juga Begitu 8 JP Bukan 6 JP Matematika 5 JP Bukan 4 JP Nah Begitu Nanti Ganti Menjadi P5 Itu JP Nya Tidak Berubah Maksudnya Begini Ketika Nanti Itu Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Misalkan Ya 8 JP 8 JP Itu Ngajar Hari Senin Sama Hari Selasa Maka P5 Nanti Juga Hari Senin Dan Hari Selasa Kemudian Kalau Misalkan PJOK ya PJOK Misalkan PJOK 4 JP 4 JP Maka Nanti Ketika Dia Intranya 4 JP Di Hari Senin Maka Ketika P5 Juga Di Hari Senin Maka Jadwal Itu Tidak Perlu Di Diubah Tapi Kalau Diatur Lagi Juga Masalah Yang penting Ketika Waktunya P5 P5 Semua Tidak Ada Mata Pelajaran Oke Sampai Disini Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh